Leluhur, apakah aturan ketiga keluarga Meng sangat menakutkan? Luo Qingyi mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi serius di wajah leluhur agungnya. Dia bahkan menggunakan seni dewa untuk membawa mereka kembali seratus mil. Luo Tianzun memandang Meng Tianlin dengan ekspresi muram. Gulungan di atas kepalanya sudah beralih ke halaman ketiga. Kata-kata emas di atasnya seperti naga yang akan naik ke langit. Perintah leluhur keluarga Meng sebenarnya adalah keterampilan ajaib yang ditinggalkan oleh leluhur generasi pertama. Meng Tianlin hanya dapat dianggap sebagai leluhur generasi ke-8. Nenek moyang generasi pertama hampir tak terkalahkan di wilayah dalam 100 ribu tahun yang lalu. Tak satu pun dari alam abadi kultifator pada saat itu adalah tandingannya. Anda bisa menganggapnya sebagai Raja Iblis Caotik. Luo Tianzun berkata dengan lemah, aturan kedua dari perintah leluhur keluarga Meng, surga menghukum bumi menghancurkan Guntur sudah menjadi kekuatan tertinggi di antara para penggarap pertempuran dan alam tahap akhir. Saya khawatir aturan ketiga berada di luar pertempuran dan alam tahap akhir. Apa? Tidak hanya Luo Qingyi, yang lain juga terkejut. Di luar pertempuran dan alam tahap akhir, bukankah itu berarti ia memiliki kekuatan seorang penggarap alam abadi? Meng Tianlin bukanlah seorang kultifator alam abadi. Dia harus membayar mahal untuk menggunakan gerakan ini. Saya pikir budidayanya akan turun sebesar 20%. Aturan ketiga dari perintah leluhur keluarga Meng tidak akan mampu mencapai kekuatan sebenarnya dari seorang penggarap alam abadi. Tapi tubuh Ning Beixuan seharusnya tidak mampu menolaknya. Lanjut Timur Yanzi. Ada yang senang dan ada pula yang sedih. Mereka yang ingin Ningki mati sangat bahagia saat ini, sementara mereka yang bermusuhan dengan keluarga Meng merasa senang. Tidak peduli bagaimana pertempuran itu berakhir, Meng Tianlin menderita kerugian besar. Ningki merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Dia tahu bahwa langkah Meng Tianlin selanjutnya bukanlah masalah sepele, jadi dia tidak menunggu kematian. Sebaliknya, dia menebas Meng Tianlin seperti bola meriam. Hukum api langsung meletus, membentuk lautan api yang mengerikan dalam jarak beberapa ratus mil. Para pembudidaya yang menyaksikan pertempuran di dekatnya harus mundur. Pada saat yang sama, Ningki memukul dengan telapak tangan kirinya. Enam naga perak yang panjangnya puluhan kaki, dibentuk oleh hukum api, melesat menuju Meng Tianlin. Delapan belas telapak tangan naga yang menundukkan adalah keterampilan bela diri kelas dewa. Sekarang Ningki telah menjadi penggarap alam dodan, delapan belas telapak tangan naga yang menundukkan secara alami tidak berbeda dengan kekuatan suci saat digunakan. Kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dari aturan kedua ajaran leluhur keluarga Meng, surga menghukum bumi memusnahkan Guntur. Leluhur, tolong bunuh anak ini. Meng Tianlin meraung. Lebih dari 300 helai hukum magis lenyap dari tubuhnya. Pada saat yang sama, sosok ilusi muncul di dalam buku. Tingginya lebih dari 300 meter, dan memegang sebuah buku bersampul biru di tangannya. Matanya tampak diselimuti kabut, sehingga mustahil untuk melihatnya dengan jelas. Bahkan saat Meng Tianlin meraung, sosok ilusi itu mengulurkan tangan ke arah Ningki dengan buku di tangannya. Aturan ketiga dari ajaran leluhur keluarga Meng telah diubah. Cukuang, Dongfang Yanzi, dan Yang Mulia Luo semuanya tampak terkejut. Pemandangan ini benar-benar berbeda dari yang mereka ketahui. Mungkinkah setelah sekian generasi warisan nenek moyang klan Meng, ajaran leluhur klan Meng juga telah dimodifikasi sedemikian rupa? Apakah itu patriar generasi pertama dari klan Meng? Bukankah dia meninggalkan area dalam dan pergi ke tempat itu? Apakah ini proyeksi? Cukuang bergumam pada dirinya sendiri. Raja Iblis Bertelinga Enam dan Mulan Suan-Suan mau tidak mau memusatkan perhatian mereka pada sosok ilusi itu. Mata mereka juga dipenuhi keheranan. Mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Sebelum Pedang Ningki menyentuh Meng Tianlin, sosok ilusi itu telah membanting buku itu ke tanah. Dengan suara keras, gelombang kejut berwarna biru samar menyapu ke segala arah. Semua makhluk hidup dalam jarak seribu mil langsung berubah menjadi abu, dan tanah tenggelam lebih dari sepuluh meter. Terima kasih, leluhur. Meng Tianlin terengah-engah. Auranya sudah melemah, tapi wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia menangkupkan tangannya pada sosok ilusi itu. Sangat, sangat kuat. Aku tidak bisa memblokir serangan ini. Yang mulia Luo memandang sosok ilusi itu dengan ketakutan. Apakah Ningbei Suan sudah mati? Sulit untuk mengatakan. Kami akan segera mengetahuinya. Semua orang menjulurkan leher, menunggu asap menghilang sehingga mereka bisa melihat dengan jelas. Hah! Suara kejutan yang lembut terdengar di udara. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Itu karena suara itu berasal dari sosok ilusi. Ini berarti sosok ilusi itu tidak dibentuk oleh hukum biasa. Itu adalah makhluk hidup. Cuku Wang akhirnya memastikan bahwa tebakannya benar. Ini jelas merupakan proyeksi dari leluhur generasi pertama klan Meng. Dengan kekuatan ilahi semacam ini, dia mungkin telah melampaui keabadian. Leluhur. Meng Tianlin terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan aturan ketiga dari perintah leluhur klan Meng. Sama seperti Cuku Wang dan yang lainnya, dia tidak menyangka sosok ilusi itu memiliki kesadarannya sendiri. Sebelumnya sangat terhormat karena leluhur generasi pertama klan Meng telah disembak dari generasi ke generasi. Saat Meng Tianlin masih kecil, ia sering mengikuti orang tuanya untuk mempersembahkan dupa kepada leluhur. Namun, itu hanya suara kejutan yang lembut sebelum sosok ilusi itu menghilang. Meng Tianlin merasa bahwa sebelum sosok ilusi itu menghilang, mata dikabut sepertinya melirik ke arahnya. Pandangan sekilas itu mengandung sedikit rasa kasihan. Bagaimana ini mungkin? Wajah Meng Tianlin pucat. Dia segera melihat ke arah di mana Ningki ditekan. Ketika asapnya hilang, Ningki terbaring di tanah. Hahaha, Ningbei Xuan sudah mati. Dongfang Lingdong tertawa gembira. Hanya ketika tatapan semua orang tertuju padanya barulah Dongfang Lingdong bereaksi dan menutup mulutnya dengan kesal. Namun, dia tetap gembira. Omong-omong, dia tidak memiliki konflik langsung dengan Ningki. Namun, Dongfang Lingdong merasa Ningki seperti tulang ikan di tenggorokannya yang harus diangkat. Mungkin karena kecemburuan di dalam hatinya sehingga dia bahkan tidak mau mengakuinya. Apakah Ningbei Xuan benar-benar mati? Segala sesuatu dalam radius seribu mil telah berubah menjadi tanah kematian. Bagaimana mungkin Ningbei Xuan tidak mati karena kekuatan seperti itu? 99 persen petani mengira Ningki sudah mati. Namun, hanya sejumlah kecil petani yang memikirkan poin kuncinya. Di antaranya adalah Meng Tianlin. Wajahnya sangat jelek. Serangan sosok ilusi itu seharusnya mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Namun, tubuh Ningki masih ada. Ini berarti ada sesuatu yang salah. View gelombang. Meng Qingling menghela nafas lega. Pada saat itu, bahkan dia mengira muridnya akan dibunuh oleh sosok ilusi itu. Dia sudah pindah. Ningbei Xuan pindah. Seseorang menunjuk ke arah Ningki dan berteriak. 1062. Hampir saja. Ningki melirik ke langit. Melihat hantu itu telah menghilang, dia menghela nafas dalam-dalam. Baru saja, ketika buku itu menutupi dahinya, buku itu hampir menghancurkan tubuhnya. Kekuatannya diperkirakan sekitar 3 hingga 4 kali lipat dari guntur penghancur bumi retribusi surgawi, dan itu telah mengurangi HP-nya hingga berkeping-keping. Tidak mungkin. Bahkan leluhur tua tidak bisa membunuhnya. Mustahil. Meng Tianlin bergumam pada dirinya sendiri di udara. Kultifasimu saat ini telah jatuh ke pertempuran dan alam tahap akhir, kan? Ningki memandang Meng Tianlin dengan senyum tipis. Meng Tianlin sedikit terkejut. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Kali ini, dia dengan paksa menggunakan aturan ketiga dari ajaran leluhur keluarga Meng. Dia telah mengorbankan lebih dari 300 jenis energi hukum. Akibatnya, kekuatan tempurnya berkurang setidaknya 30%. Sebelum dia sadar kembali, Ningki sudah menembus udara ke arahnya. Mata semua orang terpesona. Dalam sekejap mata, Ningki dan Meng Tianlin telah bertukar ratusan gerakan. Gaya bertarung Ningki adalah menggunakan kekerasan melawan kekerasan. Setiap tebasan membawa kekuatan yang luar biasa. Meng Tianlin hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Bahkan jika dia melawan sesekali, kekuatan serangannya saat ini sepertinya bukan ancaman bagi Ningki. Saya hanya bisa menggunakan benda itu. Meng Tianlin terlempar puluhan mil jauhnya karena tebasan Ningki. Dia akhirnya berhenti di udara. Darahnya melonjak, dan wajah aslinya yang putih kini semerah Guan Yu. Meng Tianlin mengulurkan tangannya dan meraih udara. Tiba-tiba, tombak panjang yang panjangnya lebih dari 10 kaki muncul di telapak tangannya. Tombak itu berwarna perunggu. Begitu muncul, semua penggarap yang hadir langsung merasakan aura hukum yang agung darinya. Tingkat aura ini begitu kuat bahkan lebih kuat dari aura Meng Tianlin di puncaknya. Alat sulap kelas menengah-menengah. Cuku Wang berkata dengan heran. Aura ini memang aura alat sihir kelas menengah. Saya tidak menyangka Meng Tianlin memiliki harta karun seperti itu. Jika dia mengeluarkannya lebih awal, dia tidak akan merasa malu. Kata Dongfang Yanzi sambil mengerutkan kening. Bahkan di wilayah dalam, tidak banyak kultifator dengan artefak magis tingkat rendah. Di antara artefak magis tingkat rendah, ada 3, 6, dan 9 tingkat. Artefak magis kami hanyalah tingkat tertinggi dari artefak tingkat rendah. Artefak magis. Jika dia berani mengeluarkan artefak magis kelas menengah, maka dalam beberapa hari, seorang penggarap alam kehidupan abadi akan datang mencarinya. Tuan Luo berkata dengan lemah. Alat sihir tingkat rendah yang paling kuat dapat dipasang dengan hampir 3.000 kekuatan nomologis, sedangkan alat sihir tingkat menengah dikabarkan memiliki hingga 9.000 kekuatan nomologis. Sedikit keserakahan terlihat di mata Cuku Wang. Namun, dia tahu bahwa nilai item ini sangat dekat dengan blut jade. Bahkan bisa dikatakan, pada waktu-waktu tertentu, itu bahkan lebih berharga daripada batu giyok darah. Tidak peduli siapa yang memilikinya, mereka pasti akan mendapat masalah. Jika tidak, Meng Tianlin tidak akan rela mengorbankan kekuatan hukum di tubuhnya demi alat sihir kelas menengah ini. Saya tidak percaya ada alat Dharma yang begitu kuat di area dalam. Mata Zusa berbinar, hatinya gatal, dan dia hanya berharap bisa merebutnya sekarang juga. Luar biasa, si tua bangka Meng Tianlin itu sebenarnya memiliki artefak magis kelas menengah. Saya harus merebutnya. Raja Iblis Bertelinga Enam memandang Meng Tianlin dengan rakus. Bahkan guru tidak menyadarinya. Mulan Suan-Suan sedikit mengernyit. Keluarga Meng sebenarnya terkait erat dengan Sekte Fang Chun. Kalau tidak, dia tidak akan memberikan wajah Meng Shaoyin dan membiarkannya mengikutinya. Ning Beik Suan, bahkan jika kultifasiku menurun, kamu pasti akan mati di bawah tombak gempa gunung. Meng Tianlin memandang Ning Qi dengan dingin. Kamu memaksaku untuk menggunakan kartu trufku, jadi kamu harus membayar harga yang sesuai. Ayo mati. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat Mountain Quaking Spear dan mengarahkannya ke Ning Qi. Penatua Tuoba, menurut Anda apakah artefak magis kelas menengah ini lebih kuat, atau pedang di tangan Ning Beik Suan? Wen Ren Muyue bertanya. Meskipun pedang itu tajam dan dapat menghancurkan perisai King Kongmu, auranya jauh lebih lemah daripada artefak sihir kelas menengah. Tuoba mengerutkan ke Ning. Mata Wen Ren Muyue bersinar sambil tersenyum. Dia telah mendapatkan jawaban yang ingin dia dengar. Pandangannya tertuju pada Ning Qi. Dia ingin melihat seperti apa ekspresi Ning Qi setelah pedangnya hancur. Apakah begitu? Di bawah pedang pembantaian anjingku, kamu pasti akan mati. Ning Qi tersenyum. Pedang pembantaian anjing. Meng Tianlin meraung marah dan menusukkan tombaknya ke Ning Qi. Ruang di depannya pecah seperti kaca. Aura hukum yang sangat mengamuk melonjak dari Mountain Quaking Spear dan menyerang Ning Qi dengan aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Ning Qi juga menebas Meng Tianlin dengan pedangnya. Tebasan ini menciptakan celah dalam lonjakan kekuatan hukum. Kemudian, pedang pembunuh naga menebas tombak gempa gunung. Dengan dentang, ujung tombak Mountain Quaking Spear berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari pandangan semua orang. Meng Tianlin berdiri terpaku di tanah, menatap kosong ke arah tombak patah di tangannya. Pada saat linglung itu, pedang pembunuh naga milik Ning Qi telah memotong dantiannya. Pertarungan alkimia Meng Tianlin, yang berisi kekuatan lebih dari 2.000 hukum, dipotong-potong oleh pedang pembunuh naga. Tubuh Meng Tianlin mengeluarkan suara kebocoran udara. Tanpa dukungan pertarungan alkimia, kekuatan hukum langsung keluar dari tubuh Meng Tianlin dan menyatu dengan langit dan bumi. Pada saat semua orang sadar, tombak gempa gunung Meng Tianlin telah dihancurkan. Kultifasinya juga telah dilumpuhkan oleh Ning Qi. Dia jatuh ke tanah dengan keras seperti layang-layang dengan tali putus. Alat sihir kelas menengah dihancurkan begitu saja. Cuku Wang dan yang lainnya menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Mata mereka berkilat tak percaya. Pedang itu lebih kuat dari tombak gempa gunung. Raja Iblis bertelinga enam menatap Ning Qi dengan keserakahan yang tak terselubung di matanya. Dia bahkan tidak menyadari kekalahan Meng Tianlin. Perisai King Kongku hancur tanpa alasan. Wen Ren Muyue berkata dengan suara serak. Garis keturunan abadi dan pedang yang dapat digunakan sebagai alat sihir kelas menengah. Mungkinkah orang itu berada di belakang anak ini selama ini? Rasa dingin muncul dari dasar kaki Tuo Bahuan dan langsung menjalar ke atas kepalanya. Seolah-olah dia telah dilempar ke dalam gudang es. Seluruh tubuhnya terasa dingin dan dahinya dipenuhi keringat dingin dalam sekejap. Wen Ren Muyue melihat ini dan berpikir bahwa dia terkejut dengan pemandangan itu. Meng Tianlin kalah. Setelah pulih dari pemandangan yang mengejutkan, para penggarap yang menyaksikan segera mengeluarkan seruan. Pada saat yang sama, para pembudidaya yang memasang taruhan pada tim yang tidak diunggulkan sangat senang. Sungguh senjata ajaib tingkat menengah, apa yang tidak ada hubungannya dengan penggarap alam Dou dan tahap akhir dengan mereka. Yang lebih mereka pedulikan adalah seberapa besar kekuatan hukum yang bisa mereka peroleh. Kultivasi Meng Tianlin Lumpuh Perhatian Raja Iblis bertelinga enam berali dari Ningki ke Meng Tianlin, yang terbaring di tanah. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Jejak kemarahan muncul di matanya. 300 ribu. Dia bertaruh total 300 ribu energi hukum. Tubuh Mulan Suan-Suan sedikit bergoyang. Gadis pelayan di sampingnya bertanya dengan cemas, Nona, apakah anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. 1063. Turun dan bersatu kembali dengan keluarga Mengmu. Ningki berjalan ke sisi Meng Tianlin dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia sudah menyingkirkan pedang pembunuh naga karena seseorang menatap telapak tangannya seperti orang mesum. Meng Tianlin mengangkat kepalanya, masih memegang tombak gempa gunung dengan erat di tangannya. Sedikit kegilaan muncul di wajahnya. Kamu tidak bisa membunuhku. Saya adalah murid dalam nama Mulan Gang He. Jika kamu membunuhku, semua orang di sini akan mati hari ini. Kalian semua akan mati. Apa? Dia adalah murid Mulan Gang He. Cuku Wang dan dua lainnya terkejut. Mereka bergerak dan muncul di depan Ningki. Cuku Wang berkata, Adik, jangan bunuh dia dulu. Ningki sedikit mengernyit. Pada saat ini, Zusa juga terbang di udara dan mendarat di samping Ningki. Dia memandang Cuku Wang dan dua lainnya dengan hati-hati, tetapi sudut matanya masih tertuju pada tombak gempa gunung yang telah kehilangan akal. Kamu ingin ikut campur dalam pertarungan hidup dan matiku dengan Meng Tian Lin. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Luo Tianzun dan Dongfang Yan Zi tidak berbicara. Cuku Wang tersenyum. Kami tidak akan ikut campur pada awalnya, tapi dia bilang dia adalah murid Mulan Gang He. Kami harus memastikan hal ini. Setelah berbicara, dia dengan dingin menatap Meng Tian Lin. Jejak rasa kasihan melintas di matanya. Seorang penggarap alam dou dan tahap akhir yang bermartabat sebenarnya telah menjadi seperti ini. Meng Tian Lin, kamu bilang kamu adalah murid Mulan Gang He. Apakah kamu punya bukti? Kata Cuku Wang dingin. Meng Tian Lin tertawa dan mengarahkan tombak patah itu ke Mulan Suan Suan. Dia bisa menjadi buktinya. Mata semua orang langsung tertuju pada Mulan Suan Suan. Menarik, Meng Tian Lin adalah murid gurumu. Raja Iblis Bertelinga Enam berjalan ke arah Mulan Suan Suan dan mengukurnya. Mulan Suan Suan mengabaikan Raja Iblis Bertelinga Enam dan perlahan berjalan menuju Ningki dan yang lainnya. Dia berhenti di samping Cuku Wang dan dua lainnya. Nona Suan Suan, apakah yang dikatakan Meng Tian Lin benar? Cuku Wang tersenyum. Kakak senior Meng memang adalah murid guru. Mulan Suan Suan melirik Ningki dan menganggup ke arah Cuku Wang dan dua lainnya. Apakah kamu mendengar itu? Jika saya meninggal di kota Dong Suan, dapatkah Anda memikul tanggung jawab? Meng Tian Lin mencibir, sedikit ejekan di matanya. Karena itu masalahnya, adikku, kamu benar-benar tidak bisa membunuhnya. Kalau tidak, jika senior Mulan Gang He datang, akan sulit bagi kita bertiga untuk menjawabnya. Cuku Wang tersenyum pada Ningki. Bagaimana jika aku bersikeras membunuhmu? Ningki berkata dengan ringan. Dongfang Yan Zidan yang mulia luo mengambil langkah maju pada saat yang sama, memperjelas pendirian mereka. Tuan Muda Ning, jika kamu membunuhnya, kamu akan melawan Sekte Inci kami. Maafkan dan lupakan. Mulan Suan Suan memandang Ningki dan berkata dengan acuh tak acuh. Saudara Ning, Mulan Heng dia mungkin seorang kultifator di alam kehidupan abadi. Bukankah kita tidak boleh menyinggung perasaannya? Zusa mengirimkan suaranya ke Ningki. Ningki melirik semua orang, tersenyum ringan, dan hendak berbalik dan pergi. Jangan khawatir, suatu hari nanti, aku akan membuatmu membayar seratus kali lipat. Suara suram Meng Tian Lin terdengar dari belakang Ningki. Tanpa ragu, Ningki berbalik dan menyerang dengan telapak tangannya. Beraninya kamu. Chu Kuang dan dua lainnya tiba-tiba menunjukkan sedikit kemarahan di wajah mereka, dan mereka segera membantu Meng Tian Lin memblokir telapak tangan Ningki. Melihat ini, Zusa menghela nafas dalam hatinya. Karena dia telah memilih untuk berteman dengan Ningki, dia harus mengambil tindakan saat ini ketika dia memikirkan latar belakang Ningki. Ningki dan Zusa langsung bertarung dengan Chu Kuang dan dua lainnya, dan sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. Melihat pemandangan ini, mulut Meng Tian Lin membentuk senyuman sinis. Chu Kuang, Dongfang Yansi, Yang Mulia Luo, cepat gunakan kekuatan penuhmu dan bunuh orang ini. Orang tua ini sengaja memprovokasi dia sekarang. Membunuh dengan pisau pinjaman. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan datang ke sini hari ini untuk menyaksikan pertempuran ini. Biarkan Ningbaixuan membunuhnya. Chu Kuang dan dua lainnya sangat marah, tapi sekarang mereka harus bertarung dengan Ningki dan Zusa. Kakak senior Meng, sekarang kultifasimu telah hancur, apa rencanamu untuk masa depan? Mulan Suan Suan memandang Chu Kuang dan Ningki dan berkata dengan acuh tak acuh. Meng Tian Lin berkata dengan suara yang dalam, meskipun dan Tian saya telah dihancurkan, dengan bantuan guru, saya pasti dapat memulihkan kultifasi saya dalam seratus tahun. Kamu menyembunyikan alat sihir kelas menengah, apakah menurutmu guru akan membantumu sekarang? Mulan Suan Suan mengungkapkan sedikit ejekan. Meng Tian Lin terkejut sesaat, lalu dia tersenyum palsu dan berkata, kamu baru saja melihat bayangan itu. Itu adalah leluhur-leluhur pertama klan Mengku, sebuah eksistensi yang telah melampaui alam kehidupan abadi. Suatu hari, leluhur-leluhur pasti akan kembali ke wilayah dalam. Saya yakin guru pasti akan membantu saya demi leluhur-leluhur. Mendengar ini, mata Mulan Suan Suan berkilat ketakutan. Kata-kata Meng Tian Lin tidak salah. Jika itu dia, dia juga akan takut untuk mengambil tindakan. Di area dalam, tidak banyak kultifator yang pergi ke tempat itu, termasuk leluhur pertama klan Meng. Jika dia benar-benar seorang maha kuasa alam transendensi yang legendaris, gurunya pasti akan memberinya wajah. Setelah beberapa ratus gerakan, trio Cukwang dan duo Ningki berhenti pada saat yang bersamaan. Mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, jadi ketika mereka berhenti, mereka masih terlihat tenang. Namun, trio Cukwang tidak terlihat terlalu bagus. Kekuatan tempur Zusa biasa saja, lebih lemah dari mereka semua. Namun, setelah secara pribadi bertukar pukulan dengan Ningki, mereka merasakan sedikit teror. Tidak heran Meng Tianlin kalah dari Ningki. Dia baru saja memasuki pertempuran dan alam tahap akhir. Jika dia diberi sedikit waktu lagi untuk memadatkan kekuatan 2.900 hukum, kita bertiga pasti tidak akan bisa menandinginya. Trio Cukwang diam-diam berpikir. Adik Ning, bagaimana kalau begini, klan Luo saya akan memberi kompensasi kepada Anda dengan 100 ribu undang-undang. Selain undang-undang yang Anda menangkan sebelumnya, total 400 ribu undang-undang akan digunakan untuk membeli nyawa Meng Tianlin. Luo Tianzun perlahan berkata, Mendengar ini, Zusa memandang Ningki, berharap Ningki akan berhenti. Hidupnya hanya bernilai 100 ribu. Ada sedikit ejekan di mata Ningki. Klan Timurku juga akan membayar 100 ribu. Klan Cuku juga akan membayar 100 ribu. Bolehkah? Dongfang Yanzi dan Cukuwang berbicara satu demi satu. Hati Ningki sedikit tergerak. Meng Tianlin hanyalah seorang cacat. Menggunakan nyawa orang cacat sebagai ganti 300 ribu hukum adalah hal yang bagus. Kalau begitu, aku akan menghadap kalian bertiga dan membiarkan anjing tua ini hidup beberapa tahun lagi. Ningki berkata dengan lemah. Cukuwang dan dua lainnya menghela nafas lega. Mereka tidak ingin bermusuhan dengan Ningki, dan mereka juga takut Mulan Ganghe akan melibatkan kota Dongsuan karena kematian Meng Tianlin. Ini adalah hasil terbaik. Zusa tersenyum dan berkata kepada mereka bertiga, saya harap kalian bertiga bisa memaafkan saya jika saya telah menyinggung perasaan anda. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mereka bertiga dengan cepat menangkupkan tangan. 1064 Ningbei Xuan, jika kamu tidak bisa membunuhku hari ini, aku akan membunuh seluruh keluargamu besok. Aku akan membunuh semua orang yang paling kamu sayangi di depanmu. Meng Tianlin meraung saat melihat Ningki telah berdamai dengan Cukuwang dan dua lainnya. Mulan Suansuan mengerutkan kening. Dia sedikit meremehkan metode Meng Tianlin. Namun, dia adalah murid gurunya dan juga kakak seniornya. Mulan Suansuan tentu saja harus berdiri di sisinya. Orang tua sialan. Melihat ekspresi Ningki sedikit berubah, Cukuwang melintas dan muncul di depan Meng Tianlin. Dengan ketukan ringan, mulut Meng Tianlin disegel oleh kekuatan hukum. Adik kecil, jangan pedulikan dia. Dia sudah cacat. Jika dia bukan murid senior Mulan Henghei, kita bertiga tidak akan menghentikannya hari ini. Dongfang Yanzi tersenyum tipis. Ningki sedikit mengangguk. Matanya tertuju pada Meng Tianlin. Ketika matanya bertemu dengan tatapan kebencian Meng Tianlin, niat membunuh di hatinya tersulut lagi. Tepat ketika Ningki hendak mengikuti Cukuwang dan dua lainnya untuk mendapatkan benda suci, tujuh atau delapan sosok tiba-tiba muncul di langit. Setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka beberapa ratus mil ke depan. Dalam sekejap mata, tujuh atau delapan sosok ini muncul di atas kepala semua orang. Mereka adalah kultifator alam kehidupan abadi. Mulan Henghei, kaisar iblis bertelinga enam, kaisar naga keberuntungan, dan para penguasa alam kehidupan abadi yang nakal semuanya ada di sini. Para pembudidaya yang awalnya menyaksikan pertempuran di langit dengan cepat mendarat di tanah dan melihat tujuh atau delapan sosok dengan ngeri. Banyak orang dapat mengenali tiga di antaranya, tetapi empat sosok lainnya agak asing. Namun, karena mereka bisa berdiri bersama dengan Mulan Henghei dan yang lainnya, mereka mungkin adalah penggarap alam kehidupan abadi yang telah berkultifasi di area dalam selama bertahun-tahun. Menguasai Mulan Suan-Suan dengan cepat membungkuk pada salah satu sosok itu. Itu adalah pria parubaya kurus dengan kuncir kuda di tengahnya. Rambut di kedua sisi dengan santai menutupi bahunya. Leluhur tua. Raja iblis bertelinga enam juga membungkuk pada salah satu dari mereka. Itu adalah kaisar iblis dari suku iblis bertelinga enam di wilayah dalam. Penampilannya mirip dengan Raja Iblis bertelinga enam. Dia juga memiliki aura sembrono dan mulut menonjol. Dia mengenakan baju besi emas muda dan sepasang sepatu buat awan. Hal yang paling menakutkan adalah tongkat emas di tangannya. Itu memancarkan jejak aura hukum yang bahkan lebih tebal dari alat sihir kelas menengah yang sebelumnya dikeluarkan Meng Tianlin. Kakek Tiba-tiba, seorang pemuda berpenampilan sangat biasa keluar dari kerumunan kultifator dan menangkupkan tangannya ke arah salah satu kultifator alam kehidupan abadi. Kultifator alam kehidupan abadi itu memiliki sepasang tanduk di kepalanya dan tubuhnya memancarkan aura klan naga dari waktu ke waktu. Matanya seterang langit berbintang. Dia adalah salah satu tokoh dikdaya teratas di distrik dalam, kaisar naga keberuntungan dari klan naga keberuntungan. Karena pemuda ini memanggilnya sebagai kakek, dia pastilah Raja Naga Pencipta Keberuntungan yang setara dengan Mulan Suan-Suan dan Raja Iblis bertelinga enam. Tidak ada yang menyangka bahwa Raja Naga Pencipta Keberuntungan telah menyusup ke kota Dong Suan. Mulan Suan-Suan dan Raja Iblis bertelinga enam memandangnya dengan acuh-ta'acuh. Salam, senior. Cukuang dan dua lainnya buru-buru menangkupkan tangan mereka untuk memberi salam. Ratusan ribu petani yang hadir pun memberi hormat serempak. Saya mendengar sepotong batu diok darah telah muncul di sini. Bolehkah saya tahu siapa yang memilikinya? Kaisar naga keberuntungan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Diok darah itu diambil oleh rumah lelang prajurit hitam untuk dilelang. Itu sudah dibeli oleh seseorang, dan kita tidak tahu siapa yang memilikinya. Cukuang buru-buru berkata. Apakah begitu? Tatapan kaisar naga keberuntungan tertuju pada Cukuang, dan Cukuang merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Sesaat kemudian, tatapannya perlahan menjauh. Cukuang menghela nafas lega. Leluhur tua, menurutku batu giok darah itu mungkin telah dibeli oleh anak ini. Raja Iblis bertelinga enam menunjuk ke arah Ningki dan mencibir. Kaisar naga keberuntungan, Kaisar Iblis bertelinga enam, Mulan Heng He, dan empat penggarap alam kehidupan abadi lainnya yang tetap diam semuanya menoleh ke arah Ningki. Kamu adalah seorang kultifator dari Dongsuan. Kaisar Iblis bertelinga enam memandang Ningki dan bertanya sambil tersenyum. Saya memang dari Dongsuan. Ningki menjawab dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa dia akan menghadapi pertempuran sengit hari ini, dan dia punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah membiarkan Little Six keluar dan menakut-nakuti para penggarap rilem kehidupan abadi ini. Pilihan kedua adalah mengeluarkan lonceng ilahi sembilan roh. Namun, yang pertama akan membuat Little Six membayar harga tertentu, dan yang terakhir akan mengingatkan pemilik asli dari sembilan roh ilahi lonceng. Kaisar Iblis bertelinga enam hendak bertanya tentang batu giok darah ketika Mulan Heng He melihat Meng Tianlin mengedipkan mata padanya. Dia segera mengangkat tangannya. Kaisar Iblis bertelinga enam meliriknya dan bertanya, ada apa? Sesuatu mungkin telah terjadi pada nama muridku. Tunggu aku menyelesaikan masalah ini, dan kita bisa mencari keberadaan giok darah itu. Mulan Heng dia berkata dengan acuh tak acuh. Dengan ketukan ringan di jarinya, energi hukum yang dibicarakan Meng Tianlin langsung menghilang. Kaisar Iblis bertelinga enam dan yang lainnya tersenyum dan menganggukkan kepala. Setidaknya mereka akan berhadapan dengan Mulan Heng. Lagi pula, dengan adanya mereka, tidak ada yang bisa melarikan diri. Menguasai, Anda harus membalaskan dendam saya. Meng Tianlin berteriak pada Mulan Heng He dengan air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Suan Suan, ceritakan padaku apa yang terjadi. Siapa yang menutup mulutnya? Mulan Heng dia berkata dengan dingin. Cuku Wang langsung menyesali perkataannya. Dia tidak menyangka Mulan Heng He akan datang saat ini, dan dia kebetulan melihat mulut Meng Tianlin di segel. Jika Meng Tianlin menggigitnya, dia pasti akan dihukum oleh Mulan Heng He. Mulan Suan Suan menceritakan kejadian itu tanpa menambahkan hiasan apapun. Lalu, dia menatap Ningki dengan acuh tak acuh, dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Namun, rasa kasihan di mata Mulan Suan Suan menghilang ketika dia mengingat bahwa Ningki telah menolak ajakannya beberapa kali. Melayanimu dengan benar. Seorang kultifator pertempuran dan rilem tahap akhir dengan senjata magis kelas menengah, dan bahkan gambar virtual dari patriark pertama klan Meng dihancurkan oleh anak ini. Tidak hanya Mulan Heng He, tapi bahkan kaisar naga keberuntungan, raja binatang iblis bertelinga enam, dan yang lainnya mengungkapkan sedikit keterkejutan di wajah mereka saat mereka mengamati Ningki. Karena ini pertarungan yang adil, aku tidak dalam posisi untuk mengatakan apapun. Namun, kamu masih ingin membunuhnya setelah mengetahui bahwa dia adalah muridku. Mulan Heng dia memandang Ningki dan berkata dengan acuh tak acuh. Terus, pertarungan hidup dan mati adalah pertarungan hidup dan mati. Itu hanya akan berakhir jika salah satu pihak mati. Ningki berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Sikapnya membuat Cuzi dan orang lain yang menonton dari jauh merasa iri. Jika mereka berada di posisi Ningki, mereka pasti akan gemetar ketakutan ketika menghadapi seorang penggarap alam kehidupan abadi. Tuan, saya curiga di Allah yang melelang batu giyok darah itu. Mulan Suan Suan mengirimkan suaranya. 1065. Oh kamu, mereka mendengar transmisi suaramu. Ekspresi Mulan Heng He berubah sebelum dia memberikan senyuman penuh kasih sayang pada Mulan Suan Suan. Mulan Suan Suan menatap Kaisar Naga Keberuntungan dan yang lainnya dengan kaget. Dia langsung tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Benar saja, Kaisar Iblis Bertelinga Enam mau tidak mau bertanya kepada Ningki, Nak, aku mendengar dari Suan Suan bahwa kau lah yang mengeluarkan giyok darah untuk dilelang. Dialah yang mengeluarkan giyok darah. Banyak pembudidaya yang hadir mengetahui tentang lelang khusus itu dan mereka memandang Ningki dengan kaget. Cukuang dan orang lain yang paling dekat dengan Ningki tersentak. Benarkah itu dia? Luo Kingi bergumam pada dirinya sendiri. Giyok darah itu miliknya. Zusa memandang Ningki dengan kaget. Lalu, jejak antisipasi muncul di hatinya. Karena Ningki bisa mengeluarkan giyok darah untuk dilelang, apakah itu berarti dia memiliki giyok darah kedua, atau bahkan ketiga. Ningki menatap Mulan Suan Suan dengan dingin sebelum melihat ke arah binatang Iblis Raja Bertelinga Enam dan yang lainnya. Dia tahu bahwa mereka tidak akan mempercayainya hanya karena penjelasannya, jadi dia mengakui dengan jujur, akulah yang mengeluarkan batu giyok merah, tapi sudah dibeli oleh orang lain. Senior, jika kamu menginginkannya, silakan pergi dan temukan teman yang membelinya. Itu benar-benar dia. Melihat Ningki mengakuinya secara pribadi, kerumunan mulai mengevaluasi ulang Ningki. Fakta bahwa dia mampu mengeluarkan giyok darah untuk dilelang sudah cukup untuk membuktikan bahwa Ningki memiliki latar belakang yang luar biasa. Jangan khawatir, kami akan mencari orang itu. Sedangkan kamu, kamu juga harus datang ke wilayah suku Iblis Telinga Enam sebagai tamu. Kaisar Iblis Enam Telinga menyeringai. Mengapa bukan wilayah suku Naga Keberuntunganku? Kaisar Naga Keberuntungan meliriknya. Semuanya, tidak perlu bertengkar. Mari kita selesaikan di sini. Kata acuh tak acuh. Empat kultifator nakal lainnya di alam kehidupan abadi mendengar kata-kata ini dan menggema. Apa yang dikatakan saudara Hang He masuk akal. Mari kita selesaikan di sini. Berapa banyak blut jade yang dia miliki, kita dapat membaginya secara merata. Mereka mendiskusikan cara membagi batu giyok darah secara merata seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar, sama sekali mengabaikan pandangan orang banyak. Seolah-olah mereka telah memperlakukan Ningki sebagai komoditas di tangan mereka. Bukankah mereka terlalu sombong? Bagaimana seorang penggarap alam kehidupan abadi bisa begitu tidak masuk akal? Jiang King sangat marah. Kilatan dingin muncul di mata Ningki. Dia berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu menginginkan blut jade, aku khawatir kamu mencari orang yang salah. Terserah kita apakah kita mencari orang yang salah atau tidak. Senyum Raja Iblis Bertelinga Enam menghilang seketika saat dia menatap dingin ke arah Ningki. Em Tuan, kamu harus membalaskan dendamku. Semua juniorku mati di tangan anak itu. Jika Patriar Generasi Pertama kembali, aku sendiri tidak akan bisa menjelaskannya. Meng Tianlin buru-buru berkata, Nenek Moyang Generasi Pertama. Wajah Mulan Heng He, Kaisar Naga Keberuntungan, dan yang lainnya menegang. Mereka tidak memperhatikan apa yang dikatakan Mulan Suan-Suan tentang hantu itu. Sekarang Meng Tianlin menyebutkan leluhur generasi pertama keluarga Meng mereka, mereka akhirnya bereaksi. Maksudmu Patriar Generasi Pertama Klan Meng belum mati? Wajah Binatang Raja Bertelinga Enam menunjukkan sedikit ketakutan. Tentu saja, Patriar telah lama mencapai ranah karakteristik Dharma dan tidak bisa dihancurkan. Kata Meng Tianlin. Sosok ilusi itu sepertinya bukan kemampuan ilahi biasa. Tampaknya itu hanya proyeksi. Mulan Suan-Suan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Mata Mulan Heng He berkedip karena terkejut saat dia menatap Meng Tianlin dalam-dalam. Meng Tianlin menunduk dengan perasaan bersalah. Setelah beberapa saat, Mulan Heng He berkata dengan acuh-ta'acuh, karena leluhur generasi pertama Klan Mengmu, aku akan membalaskan dendamu. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Meng Tianlin bersujud dalam ekstasi. Pada saat yang sama, matanya yang berbisa menyapu Ningki seperti ular berbisa. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman sinis. Di matanya, Ningki sudah mati. Keluarkan sisa darah giyok dan aku akan membiarkanmu mati dengan bermartabat. Mulan Heng He memandang Ningki dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Apakah seorang kultifator alam kehidupan abadi sangat kuat? Saya ingin mencobanya. Ningki memandang Mulan Heng He dan tersenyum. Mata semua orang berkedip kaget saat mereka memandang Ningki seolah-olah dia orang gila. Apakah orang ini baru saja menantang Mulan Heng He? Tantang seorang penggarap alam kehidupan abadi. Di wilayah dalam, belum pernah ada contoh seorang kultifator alam dan dou yang menantang seorang kultifator alam kehidupan abadi. Diperkirakan setelah hari ini, terlepas dari apakah Ningki hidup atau mati, namanya setidaknya akan menyebar ke seluruh wilayah dalam. Su Heng Tau dan sekelompok bangsawan di belakangnya, para tetua dan murid dari sembilan klan besar, memandang Ningki dengan cara yang berbeda. Terlepas dari apakah mereka memiliki dendam terhadap Ningki atau tidak menyukainya, mereka semua merasakan sedikit kekaguman pada Ningki saat ini. Meskipun dia tahu bahwa dia akan mati, dia tetap tenang. Terlepas dari apakah dia sombong, gila, atau cuek, dia jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka telah kalah dari Ningki bukan dalam hal bakat atau kultifasi, tetapi dalam hati seorang ahli yang berani menantang surga. Apakah orang ini benar-benar tidak takut mati? Atau dia berpura-pura? Di antara para penggarap yang menyaksikan pertempuran, seorang pemuda mengungkapkan senyuman pahit. Kamu ingin menantangku? Mulan Heng He sedikit terkejut. Kemudian, sudut mulutnya membentuk senyuman mengejek. Hahaha, negeri Dongsuan, aku hampir melupakan tempat ini. Aku tidak menyangka para penggarap dari sana begitu sombong. Saudara Heng He, karena kamu tidak ingin berkelahi, aku akan membantumu menekan mereka. Seorang penggarap alam kehidupan abadi dengan wajah memerah, seolah-olah dia terlalu banyak minum, tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menekan Ningki. Kekuatan hukum yang sangat kejam, yang beberapa kali lebih kuat daripada penggarap alam Dou dan tahap akhir, menekan kepala Ningki seperti gunung. Adik kecil. Jiangking tanpa sadar berseru. Mata Mengkingling juga bersinar karena terkejut. Dia dan Dongfang Hauji bergerak pada saat yang sama, menerobos udara ke arah Ningki. Saat Zusa berdiri di samping Ningki, dia juga berada dalam jangkauan serangan kultifator alam kehidupan abadi. Wajahnya segera menunjukkan ekspresi ngeri. Leluhur tua. Zhu Shizidan yang lainnya berseru. Bahkan Zusa tidak akan bisa lepas dari tangan seorang kultifator alam kehidupan abadi. Jika Zusa mati, klan Zhu mereka kemungkinan besar tidak akan bisa bergerak satu inci pun di wilayah dalam. Aliansi Dong Xuan akan menjadi lelucon jika mereka memprovokasi seorang penggarap alam kehidupan abadi. Hahaha, Ningki, kamu pasti mati. Saya tidak percaya Anda masih memiliki trik apapun. Dongfang Lindong tahu bahwa Ningki pasti akan mati. Dia segera tertawa liar, sama sekali mengabaikan tatapan para penggarap di dekatnya. Jangan datang. Wajah Ningki menunjukkan ekspresi ketakutan saat dia mengirimkan suaranya ke Mengkingling dan yang lainnya. Pada saat berikutnya, dia bersiap untuk mengeluarkan sembilan lonceng ilahi skanda. Menurut tingkatan alat sihirnya, lonceng ilahi sembilan skanda seharusnya dianggap sebagai alat sihir kelas atas, bukan. Paling tidak, ia bisa menahan serangan dari seorang penggarap alam kehidupan abadi. Pada saat ini, wajah Ningki tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Gerakan tangannya pun terhenti, dan gunung yang dibentuk oleh kekuatan hukum di atas kepalanya segera runtuh. Mulan, Hang He dan yang lainnya memandang kultifator alam kehidupan abadi dengan wajah merah. Mereka melihatnya menatap kosong ke dadanya, tempat lubang berdarah muncul. Di antara orang-orang yang hadir, sebenarnya ada seseorang yang diam-diam bisa melukai seorang penggarap alam kehidupan abadi. 1066 Penggarap di alam kehidupan abadi akan melepaskan tubuh jasmani mereka dan menggabungkan kekuatan hukum dengan jiwa mereka. Mereka akan menjadi keberadaan yang hampir abadi. Dapat dikatakan bahwa bahkan tubuh sejati keturunan klan abadi penghancur dunia Ningki saat ini mungkin tidak sebanding dengan kultifator alam kehidupan abadi terlemah dalam hal kekuatan pertahanan. Namun, selama Ningki menerobos ke alam kehidupan abadi, tubuh jasmaninya akan meningkat pesat. Adegan itu hening. Semua penggarap memandang penggarap alam kehidupan abadi dengan kaget. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Peristiwa tak terduga seperti itu berada di luar pemahaman mereka. Ya, 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 senior yang mana? Mata Huo Qingyang dipenuhi ketakutan. Dia telah menjadi seorang kultifator alam kehidupan abadi selama puluhan ribu tahun, namun dia belum pernah merasa sedekat ini dengan kematian. Dia melihat luka di dadanya dan melihat sekeliling. Namun, ada ratusan ribu petani yang hadir. Tidak mungkin menemukan orang yang menyerang secara diam-diam dalam waktu singkat. Tiga penggarap alam kehidupan abadi yang berdiri di sampingnya tanpa sadar menjauhkan diri darinya, sementara mata mereka memandang sekeliling dengan panik. Mulan Hang He, kaisar naga keberuntungan, dan penguasa iblis bertelinga enam saling berpandangan. Hanya ada satu orang di distrik dalam yang bisa bergerak di depan mereka tanpa mereka sadari. Apakah orang itu juga ada di sini? Apa hubungannya dengan anak ini? Mengapa dia menyelamatkannya? Tiga pertanyaan muncul di benak Mulan Hang He. Dia tidak berani bertindak gegabuh. Tiba-tiba, sambaran petir melintas di benak Mulan Hang He. Blut jade, blut jade. Mungkinkah blut jade yang dilelang anak ini diberikan olehnya? Mulan Hang dia memandang Ningki dengan sedikit perubahan di matanya. Bahkan seorang kultifator alam kehidupan abadi pun sangat ketakutan. Mungkinkah seorang kultifator alam transendensi telah tiba? Mustahil, bagaimana bisa ada seorang penggarap alam transendensi di distrik dalam? Mereka sudah lama meninggalkan distrik dalam. Mungkinkah itu patriark generasi pertama keluarga Meng? Apakah kamu bodoh? Mengapa patriark keluarga Meng membantu Ningbaixuan? Kebetulan, atau apakah dia melakukannya untuk Ningbaixuan? Tuobasun, Wenren Muyue, Su Hengtau, dan yang lainnya semuanya memiliki keraguan dan keterkejutan yang mendalam di hati mereka saat ini. Mata mereka mencari Little Six di tengah kerumunan. Ningki sedikit terkejut. Dia tahu bahwa luka di tubuh lawannya tidak ada hubungannya dengan dia, tapi bukankah ini terlalu kebetulan? Raja Iblis Dunia Kekacauan, silakan keluar. Mulan Ganghe tiba-tiba berkata. Yang Mulia Iblis Dunia Cautik. Ketika para penggarap yang hadir mendengar ini, tubuh mereka gemetar dan mereka memandang Mulan Henghe dengan kaget. Apakah yang dia katakan itu benar atau salah? Yang Mulia Iblis Cautik telah tiba di kota Dongsuan. Enyahlah. Sebuah ledakan besar tiba-tiba terdengar di langit. Gelombang suara yang sangat mengamuk menyebabkan awan di langit berhamburan, dan sinar matahari langsung menyinari semua orang. Namun, pada saat ini, banyak orang yang tubuhnya kedinginan, dan mereka tidak bisa merasakan sedikitpun kehangatan. Huo King Yang berteriak ngeri. Dia berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan lebih cepat daripada saat dia datang. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan semua orang. Ini, ayo pergi juga. Para penggarap alam kehidupan abadi lainnya jelas merasa bahwa mereka tidak memiliki bagian dari giyok darah. Ketika mereka mendengar Mulan Henghe memanggil nama Yang Mulia Iblis Cautik, mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Yang Mulia Iblis Cautik sangat temperamental dan tingkat pengolahannya sangat mengerikan. Jika mereka secara tidak sengaja membuatnya marah, mereka pasti akan mati. Ketika mereka pergi, mereka menatap Ningki dalam-dalam. Dari tujuh penggarap alam kehidupan abadi, empat telah melarikan diri. Sekarang, hanya Mulan Henghe, Kaisar Naga Keberuntungan, dan Raja Iblis Bertelinga Enam yang tersisa. Karena Yang Mulia Iblis Cautik ada di sini, aku permisi dulu. Ayo pergi. Kaisar Naga Keberuntungan melambaikan tangannya pada cucunya, dan mereka berdua terbang ke langit dan pergi. Hei hei, Yang Mulia Iblis Cautik, kamu selalu licik. Aku sudah berada di distrik dalam selama bertahun-tahun, tapi aku belum pernah melihatmu secara langsung. Kenapa kamu tidak keluar dan biarkan aku melihat apakah kamu laki-laki atau perempuan? Raja Iblis Bertelinga Enam tiba-tiba tertawa, dan matanya menyapu wajah semua orang seperti kilat. Raja Iblis Bertelinga Enam berani memprovokasi Yang Mulia Iblis Cautik. Apakah dia tidak ingin hidup? Temperamen dari cabang ras Iblis ini tidak dapat diukur dengan akal sehat. Saat mereka menjadi gila, mereka tidak peduli dengan nyawa mereka. Begitu Raja Iblis Bertelinga Enam menyelesaikan kata-katanya, wajahnya berubah. Detik berikutnya, dia berubah menjadi kera raksasa setinggi 300 sang, dan tongkat emas di tangannya mengembang tertiup angin. Waktu yang tepat. Raja Iblis Bertelinga Enam tertawa dengan gila-gilaan, dan menghantam kekosongan di depannya dengan tongkatnya. Para pembudidaya yang berdiri di arah itu sangat ketakutan sehingga mereka merangkak ke tanah dan melarikan diri. Ledakan Seolah-olah dia terkena bola meriam, Raja Iblis Bertelinga Enam berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari pandangan semua orang. Hingga saat ini, belum ada seorang pun yang melihat orang yang menyerangnya. Leluhur tua Mata Raja Iblis Bertelinga Enam berkedip ketakutan, dan dia melihat sekeliling dengan ketakutan sebelum terbang ke arah menghilangnya leluhur tuanya. Raja Iblis Bertelinga Enam sudah mati. Bahkan jika dia tidak mati, dia pasti terluka parah, kan? Itu terlalu menakutkan. Bahkan keberadaan sekuat itu pun tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Setelah kerumunan puli dari keterkejutannya, mereka menoleh ke arah Mulan Heng He. Dia adalah satu-satunya yang tersisa di antara tujuh penggarap alam hidup abadi. Karena kamu tidak bersedia menunjukkan dirimu, aku akan pergi. Jika kamu tertarik, silakan mengunjungi sekte hati persegi di masa depan. Mulan Heng He menyatukan tinjunya dan meraih Meng Tianlin. Dia menatap Mulan Suan-Suan dan hendak meninggalkan tempat itu. Meng Tianlin memelototi Ningki dan membuat gerakan menggorok-tenggorokan. Kamu harus hidup dengan baik. Suatu hari, aku akan kembali untuk membalas dendam atas perbuatanmu hari ini. Meng Tianlin berkata dengan suara serak. Ningki menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia tiba di hadapan Mulan Heng He tanpa ragu-ragu dan melayangkan pukulan ke kepala Meng Tianlin. Nak, beraninya kamu. Mata Meng Tianlin berkedip karena takjub. Ningki masih berani menyerangnya saat dia berada di samping tuannya. Apakah dia tidak takut mati? Cukuang, Dongfang Yanzi, Heaven Sovereign Luo, Zusa, dan para penggarap lainnya membuka mulut lebar-lebar melihat ini. Mereka sangat terkesan dengan keberanian Ningki. Beraninya dia. Mulan Suan-Suan menatap Ningki, yang berada tepat di depannya. Sama seperti semua orang mengira Ningki akan mati di tangan Mulan Ganghe, secara mengejutkan Mulan Ganghe tidak menghentikan Ningki. Dia hanya mengerutkan kening padanya, membiarkan Ningki mengubah Meng Tianlin yang ketakutan dan menyesal menjadi abu dengan satu serangan telapak tangan. Setelah membunuh Meng Tianlin, Ningki dan Mulan Hang saling memandang beberapa saat sebelum kembali ke tempat semula. Di saat yang sama, sosok lain muncul di langit. Itu adalah sosok yang dipanggil Meng Tianlin menggunakan aturan ketiga dari perintah leluhur klan Meng. 1067 Aura ini, alam transendensi. Mata Mulan Hanghe dipenuhi dengan keterkejutan. Mulan Suan-Suan tanpa sadar bersembunyi di belakangnya karena dia merasa aura hantu ini sangat berbeda dari sebelumnya. Ini kemungkinan besar adalah proyeksi dari seorang kultifator alam transendensi. Sosok itu memegang sebuah buku di tangannya dan matanya tampak menatap Ningki melalui kabut. Setelah beberapa saat, di bawah tekanan yang menyesakkan, dia berbicara. Kau membunuh kepala keluarga Meng dan mengakhiri warisan keluarga Meng di wilayah dalam. Aku akan datang untukmu. Ningki menatap sosok itu dan tiba-tiba tertawa. Saat Meng Tianlin memanggilmu, kamu masih memiliki kekuatan untuk menyerang. Sekarang kamu hanya bisa berbicara dan tidak bisa menyerang, kan? Haha. Pria misterius itu terkekeh dan berkata, aku ingat auramu. Aku akan menunggumu menemukanku. Ningki berkata dengan tenang. Sosok itu tampak menatap Ningki dalam-dalam sebelum tiba-tiba menghilang. Ayo pergi. Mulan Hanghe berkata kepada Mulan Suan-Suan, yang berdiri dengan linglung. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya telah berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke udara. Mulan Suan-Suan menatap Ningki dalam-dalam, menekan keterkejutan di hatinya, dan meninggalkan tempat itu. Kali ini, proyeksi patriark generasi pertama keluarga Meng sudah cukup untuk membuktikan bahwa para penggarap alam transendensi yang telah meninggalkan area dalam masih terkait erat dengan area dalam. Mereka mungkin suatu hari nanti akan kembali ke area dalam. Cukuang dan dua lainnya saling memandang dan menekan keterkejutan di hati mereka. Akhirnya, Cukuang melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Saudara Ning, jika kami menyinggung Anda hari ini, saya harap Anda tidak mengingatnya. Kami bertiga tidak punya pilihan. Saat dia berbicara, tatapannya diam-diam mengamati Ningki, seolah dia ingin melihat sesuatu dari wajah Ningki. Namun, yang membuatnya kecewa adalah Ningki tetap tenang. Jejak ketenangan ini, di mata orang banyak, menjadi percaya diri. Tidak perlu melakukan itu. Biarkan saudara King Yi membawa benda suciku ke halaman aliansi Dongsuan. Dengan itu, Ningki meninggalkan tempat itu bersama Zusa dan yang lainnya. Para penggarap Dongsuan mengikuti dari belakang. Jumlahnya lebih dari seribu. Para penggarap kota Dongsuan buru-buru membukakan jalan bagi mereka dan menyaksikan mereka pergi. Semua orang tahu bahwa setelah hari ini, mereka tidak lagi berhak memandang rendah para penggarap dari Dongsuan. Mereka bukan lagi orang udik, dan kemungkinan besar mereka akan menjadi kekuatan transendental yang melampaui tiga klan. Aku sudah selesai untuk Wajah Dongfang Lingdong menunjukkan sedikit keputus asaan. Dia sudah bisa melihat banyak petani di dekatnya memandangnya dengan sedikit rasa malu dan kasihan. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri sehingga dia mengungkapkan kebenciannya pada Ningki di depan semua orang. Bahkan jika Ningki tidak membunuhnya hari ini, tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan lari ke Ningki dan menjualnya keesokan harinya. Bagaimana menurutmu? Luo Tianzun memandang Cu Kuang dan berkata dengan wajah serius. Kejutan yang ditimbulkan oleh sosok ilusi itu kepada semua orang terlalu besar. Ketika sosok ilusi itu muncul, Luo Tianzun merasa seperti dia hanyalah seekor semut. Apa lagi yang bisa kupikirkan? Penggarap alam transendensi, penggarap alam abadi. Ningbei Xuan bukanlah seseorang yang bisa kita sakiti. Cu Kuang tersenyum pahit. Dongfang Yanzi berkata dengan suara rendah, Apakah menurutmu caotik demonic lord benar-benar ada di kota Dong Xuan? Apa hubungannya dengan anak ini? Jika Patriark Generasi Pertama Klan Meng benar-benar kembali ke area dalam, Akankah kita dapat lepas dari tanggung jawab hari ini? Set, jangan bicarakan ini di sini. Cu Kuang terkejut. Setelah jeda, dia memandang Luo Tianzun dan berkata, Ningbei Xuan cukup dekat dengan Luo Qingyimu. Ya. Mata Luo Tianzun berbinar dan dia melambai ke arah Luo Qingy. Luo Qingy dengan cepat terbang ke Luo Tianzun. Kamu baru saja mendengarnya. Ningbei Xuan ingin kamu mengirimkan benda suci itu secara pribadi. Luo Tianzun berkata dengan ringan. Ya Tuan. Luo Qingy mengangguk. Ingat, bertemanlah dengannya dan jangan menyinggung perasaannya. Luo Qingy mengingatkan. Luo Qingy tersenyum. Dia tidak membutuhkan pengingat dari Patriarknya. Sejak awal, strateginya terhadap Ningki adalah berteman dengannya. Tidak jauh dari situ, wajah Cu Zi dan Dong Fang Liang sedikit jelek. Jejak penyesalan muncul di mata mereka. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka pasti berteman dengan Ningki. Namun, pada saat itu, Raja Iblis Bertelinga Enam tidak menyukai Ningki. Tentu saja, mereka tidak ingin mengambil risiko kecemburuan Raja Iblis Bertelinga Enam dengan berteman dengan orang Udik dari Dong Xuan. Namun kini, kenyataan menamparkan wajah mereka dengan keras. Raja Iblis Bertelinga Enam, yang mereka hargai, segera pergi. Di sisi lain, si Udik Ningki tiba-tiba menjadi misterius. Tampaknya ada sosok perkasa di belakangnya yang mampu mengalahkan Mulan Hang He dan kelompok pakar alam kehidupan abadi. Klan Meng telah dihancurkan. Patriar klan Meng, Meng Tianlin, dibunuh oleh kultifator Dong Xuan, Ningbaixuan. Chaotik Demonic Lord datang ke kota Dong Xuan. Mulan Hang He dan para penggarap alam kehidupan abadi lainnya ketakutan. Dalam waktu kurang dari sehari, apa yang terjadi kemarin telah menyebar ke seluruh kota Dong Xuan. Diperkirakan dalam beberapa hari, semua kota dalam jarak ratusan ribu mil akan mendapat kabar tersebut. Di halaman tempat aliansi Dong Xuan berada, ada banyak sekali tamu. Mereka semua ingin bertemu dengan kultifator battle dan rilem tingkat lanjut, Ningbaixuan. Di antara mereka, ada beberapa monster tua yang sudah terkenal. Meskipun budidaya mereka tidak sekuat Cukuang dan dua lainnya, mereka tidak jauh lebih lemah. Semua orang ini diterima oleh Susa. Saat ini, Luo Qingyi sedang duduk di depan Ningki. Dia tampak sedikit gelisah. Saudara Qingyi, apakah kamu tidak mengenaliku? Ningki tersenyum dan menuangkan secangkir teh untuknya. Luo Qingyi sebenarnya merasa tersanjung. Melihat senyum Ningki yang tidak berbeda dari sebelumnya, dia merasa lega di dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum pahit, Saudara Ning, Anda sekarang adalah seorang kultifator dou dan rilem tahap akhir dan ada seorang ahli misterius yang mendukung Anda dari belakang. Saya aku lebih gugup saat melihatmu dibandingkan saat melihat leluhur lamaku sendiri. Ningki tertawa dan berkata, Apa yang perlu dikhawatirkan? Apakah kamu pikir aku akan memakanmu? Setelah mengobrol sebentar, Luo Qingyi mengeluarkan benda suci yang dia bawa. Total ada 60 lentera. Ningki memeriksanya dan menemukan bahwa benda suci di setiap lentera mengandung sekitar 10 ribu kekuatan nomologis. Jika dijumlahkan, mungkin ada lebih dari 600 ribu kekuatan nomologis. Ningki dengan lembut melambaikan tangannya dan menyimpan benda-benda suci ke dalam tas spasialnya. Adegan ini kembali mengejutkan Luo Qingyi. Pemimpin Sektening, Chu Zi dan Dongfang Li yang ada di sini untuk menemuimu. Seorang pria muda berdiri dengan hormat di luar pintu dan membungkuk ke arah Ningki. Wu Jin dan Taitan berdiri di luar pintu, tatapan mereka mengamatinya, menyebabkan lapisan keringat dingin muncul di dahi pemuda itu. Ningki meliriknya dan menganggapnya familiar. Dia seharusnya bertemu dengannya sekali atau dua kali di ibu kota Kekaisaran Jiu-shu. Chu Zi, timur liang. Saya tidak melihatnya. Ningki berkata dengan ringan. Iya, 1068. Jika kamu tidak melihatnya, leluhur tua keluarga Chu dan keluarga Dongfang akan gelisah. Luo Qingyi berkata sambil tersenyum, tapi diam-diam dia senang. Saya tidak peduli dengan orangnya, tidak peduli dengan masalah itu. Saya tidak suka keduanya. Ningki tertawa. Adik kecil, Tuan ingin bertemu denganmu. Jiangqing muncul di pintu dan melambai ke Ningki. Luo Qingyi buru-buru berdiri dan menangkupkan tangannya. Aku akan pergi. Hati-hati, aku tidak akan mengantarmu pergi. Ningki mengangguk. Setelah Luo Qingyi pergi, Ningki mengikuti Jiangqing ke halaman Mengkingling. Dalam perjalanan, Ningki bertanya kepada Jiangqing tentang Fangbai. Di halaman, Oriental Hauji, Oriental Yuluo, Zhanglong, Zhaohu, Sudonglai, dan Mengkingling semuanya ada di sana. Fangbai berdiri di depan mereka, tampak lelah. Master Sekte, kamu harus menyelamatkan saudaraku dan yang lainnya. Melihat Ningki, Fangbai berlutut di depan Ningki dengan air mata berlinang. Berdiri, bicaralah pelan-pelan. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Ningki mengerutkan kening. Reaksi Fangbai memberinya firasat buruk. Hari itu ketika aku dan kakakku memasuki ladang naga, kami disergap dan pingsan. Saat kami bangun, kami lemah seolah-olah kami diracuni. Kami tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Setelah mendengar cerita Fangbai, wajah semua orang menjadi semakin suram. Tria parubaya itulah yang datang bersama Hua Yeyu untuk membalas dendam. Wajah Ningki muram. Aku tidak menyangka dia akan kembali dan menyelinap ke Dragonfield. Menurut Fangbai, bukan hanya dia dan Fangmo yang jatuh ke tangannya. Setidaknya setengah dari 72 Dewa Perang Kuil Dewa Perang telah jatuh ke tangannya. Fangbai sepertinya sedang melakukan semacam ritual, dan ritual ini membutuhkan pengorbanan sejumlah besar makhluk hidup. Ketika Fangbai melarikan diri, penjara yang dilubangi dari gunung telah memenjarakan tidak kurang dari 20 ribu orang. Hua Yeyu berubah menjadi zombie. Meskipun aku memenggal kepalanya, dia mungkin bisa hidup kembali dengan metode khusus. Pria parubaya itu pasti merencanakan ini. Fangbai, tahukah kamu jalannya? Bawa aku ke sana. Ningki berkata dengan ringan. Adik kecil, ayo pergi juga. Kata Jiangking. Metode orang itu terlalu jahat. Sebaiknya kau tidak mengikutinya. Aku tidak punya kepercayaan penuh untuk melindungimu. Kata Ningki. Saya tahu jalannya. Saya bertemu dengan beberapa petani di sepanjang jalan, dan saya bertanya kepada mereka tentang tempat itu. Saya pikir itu disebut, Pegunungan Keberuntungan. Fangbai sangat gembira mendengar bahwa Ningki setuju untuk pergi bersamanya untuk menyelamatkan Fangmo. Pegunungan Keberuntungan. Ekspresi aneh muncul di wajah Ningki. Itu adalah wilayah klan naga penciptaan. Saat dia maju terakhir kali, sistem memberinya petunjuk tentang Dragon Ball ketiga, yang menunjuk langsung ke klan naga keberuntungan. Dia awalnya berencana untuk menunggu sampai kekuatan sila dipadatkan secara ekstrim sebelum melakukan perjalanan ke sana. Sekarang, dia bisa pergi dan menjelajahi situasi di jalan. Saat dia berjalan keluar, banyak kultifator melihat Ningki dan mereka semua maju untuk menyambutnya. Ningki tersenyum tipis sebagai tanggapan. Chu Zi dan Dongfang Liang belum pergi. Ketika mereka melihat Ningki, wajah mereka tidak terlihat bagus. Tetapi ketika mereka memikirkan apa yang dikatakan leluhur mereka, mereka dengan enggan melangkah maju. Sebelum mereka dapat berbicara, Ningki melambaikan tangannya. Aku tidak punya waktu sekarang. Kalian berdua bisa datang lagi lain kali. Melihat Ningki dan kelompoknya menghilang ke jalan, wajah Chu Zi menunjukkan sedikit kemarahan. Dia berkata dengan suara rendah, orang ini terlalu sombong. Kami datang menemuinya secara langsung, tapi dia masih sangat sombong. Itu benar. Dongfang Liang berbalik dengan marah dan pergi. Ningki baru saja meninggalkan kota Dongsuan bersama Fang Bai, Wu Jin, dan Tai Tan ketika dia mendengar teriakan datang dari depan. Berhenti. Tujuh atau delapan petarung tahap awal dan penggarap alam sedang mengejar seorang pemuda dengan liar. Ketika pemuda itu melihat Ningki, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Dia segera berlari menuju Ningki. Itu kamu. Ningki memandang pemuda itu dan berkata sambil tersenyum tipis, apakah kamu bertemu orang lain lagi? Wu Jin tersenyum pahit dan berkata, Saudara Ning, ketika kamu mengalahkan Meng Tianlin kemarin, bukankah kamu mengirim kepala tombaknya terbang? Saya pergi mencari kepala tombak ini, tetapi saya tidak menyangka akan dikejar oleh pencuri ini. Saat dia berbicara, dia perlahan membuka telapak tangannya. Di telapak tangannya terdapat ujung tombak perunggu. Yang mulia, orang ini mencuri sesuatu dari saudara-saudara kita. Mohon jangan ikut campur dalam masalah ini. Para kultifator yang mengejar Wu Jin mendarat di depan Ningki. Salah satu dari mereka menatap Ningki dengan kejam dan berkata. Dia tidak menyadari bahwa ekspresi teman-temannya di belakangnya telah berubah dari kaget, curiga, dan akhirnya menjadi ngeri. Apakah kamu mencuri dari mereka? Ningki berkata dengan ringan. Akulah yang pertama kali menemukannya. Wu Jin mengerutkan bibirnya. Baiklah, aku percaya padamu. Ningki tersenyum. Yang mulia, jadi Anda akan menjadi musuh kami, tujuh monster gunung hitam, demi orang ini. Mata pemimpin tujuh monster gunung hitam penuh dengan niat membunuh. Dia baru saja tiba di kota Dongsuan hari ini, dan dibawa oleh saudara-saudaranya untuk mencari ujung tombak-tombak gemetar gunung yang ditinggalkan Meng Tianlin. Meskipun telah dihancurkan, dengan sedikit pemurnian, setidaknya itu bisa dibuat menjadi senjata sihir tingkat rendah. Besar, besar, besar. Seseorang di belakangnya tergagap. Besar apa? Pergi dan kalahkan orang ini untukku. Pemimpin tujuh monster gunung hitam berteriak dengan dingin. Ningki memandang mereka dengan senyum tipis. Pemimpin tujuh monster gunung hitam merasa sedikit aneh. Dia berbalik untuk melihat saudara-saudaranya yang bersumpah dan mengerutkan kening. Kamu tidak mau melakukannya, apakah kamu ingin aku melakukannya sendiri? Begitu dia selesai berbicara, dia menyadari ada yang tidak beres dengan wajah saudara-saudaranya. Wajah mereka pucat, berkeringat, mata ketakutan, dan tubuh gemetar. Apakah kamu diracuni? Jejak kewaspadaan melintas di mata pemimpin tujuh monster gunung hitam. Dia langsung mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak dari Ningki. Dia mengira Ningki diam-diam telah meracuninya. Kemudian, pemimpin tujuh monster gunung hitam hanya merasakan hembusan angin di belakang kepalanya, dan saat berikutnya, dia merasakan sakit yang menusuk. Dia berbalik dengan ngeri, tetapi sebelum dia bisa melihat siapa yang melakukannya, dia dipukul di wajahnya beberapa kali lagi. Pukulan dengan kekuatan hukum seketika membuatnya pusing. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu mengkhianatiku? Dia akhirnya melihat bahwa orang yang menyergapnya adalah saudara angkatnya. Tapi kenapa mereka menyergapnya saat ini? Ning senior, Ning senior, kami saudara telah menyinggung Anda. Mohon maafkan kami, orang ini berani dan telah menyinggung Anda. Mohon hukum dia sesuka hati. Senior Ning, 1069. Apakah kamu Ning senior yang mengalahkan Meng Tianlin? Pemimpin tujuh monster gunung hitam bertanya dengan ketakutan. Diam, jangan menyinggung senior Ning. Beberapa saudara lelakinya yang bersumpah memarahinya dengan keras. Jika mereka tidak mengenali Ningki tepat waktu, mereka pasti sudah menjadi mayat sekarang. Orang yang mereka kejar jelas mengenal Ningki. Jika mereka mengetahuinya lebih awal, mereka tidak akan berani melakukan ini meskipun mereka diberi 10 nyali. Semua ini hanya bisa disalahkan pada, kakak, mereka. Oke, kamu bisa pergi sekarang. Ningki melambaikan tangannya. Kita bisa pergi sekarang. Tujuh monster gunung hitam sedikit terkejut, tapi kemudian mereka merasa lega. Mereka menangkupkan tangan ke arah Ningki dengan gembira dan berbalik untuk pergi. Mereka seharusnya tidak berani mengejarmu lagi. Ningki tersenyum pada Wu Yin dan berkata, Masih ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Hei, tunggu, ini. Wajah Wu Yin menunjukkan ekspresi canggung, Saya telah menyinggung banyak orang, dan sekarang tujuh setan gunung hitam tahu bahwa saya telah memperoleh ujung tombak pengguncang gunung. Saudara Ning, Anda harus membantu saya sampai akhir, bagaimana kalau saya ikuti kamu selagi aku menyempurnakan ujung tombak. Master Sekte sedang sibuk sekarang. Keluar dari sini. Fang Bai berteriak dengan dingin. Dia sedang terburu-buru untuk menyelamatkan Fang Mo, tetapi karena orang ini, dia tertunda. Dia sudah tidak bahagia. Beraninya Ningki mengikuti mereka. Jika kamu bisa mengikutiku, ikuti aku. Ningki tersenyum tipis sambil melirik Wu Yin. Dia menarik Fang Bai dan menerobos langit. Dia sekarang adalah seorang petarung tahap akhir dan penggarap alam. Kecepatan di mana dia menerobos langit pada dasarnya tak tertandingi oleh seorang penggarap pertarungan dan alam biasa. Wu Jin dan Taitan menerobos udara pada saat bersamaan dan mengikuti Ningki. Menarik. Ningki menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa Wu Yin Zheng mengikuti di belakangnya tanpa tergesa-gesa, seolah-olah dia menggunakan seluruh kekuatannya. Tapi pada dasarnya, dia mampu menjaga jarak 2 hingga 3 mil dari Ningki dan yang lainnya. Dia tidak akan kehilangan mereka, tetapi dia tidak bisa mengejar ketinggalan sepenuhnya. Pegunungan Fortune berjarak sekitar 1 juta mil jauhnya dari kota Dongsuan. Dengan kecepatan Ningki, dia membutuhkan waktu kurang dari setengah hari untuk mencapai tujuannya. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan beberapa anggota klan iblis dan anggota klan naga yang cuek, namun mereka semua dibunuh oleh Ningki. Awalnya, Wu Jin dan Taitan siap menyerang, tetapi Ningki memberitahu mereka bahwa selama itu adalah seseorang di atas alam Dou dan, dia akan menyerang secara pribadi. Ketika dia tiba di tujuannya, hukum api Ningki telah diringkas menjadi lebih dari 2.100. Ditambah dengan benda-benda suci yang disimpan di tas luar angkasanya, tidak butuh waktu lama untuk hukum api miliknya dipadatkan hingga batasnya. View Gelombang Wu Jin mendarat di samping Ningki dan berseru, Saudara Ning, kecepatanmu terlalu cepat, saya hampir tidak bisa mengejarnya. Saudara Wu Jin, sejujurnya, jika kamu memiliki kecepatan secepat itu sekarang, bagaimana tujuh monster gunung hitam bisa menyusulmu? Ningki berkata sambil tersenyum. Wu Jin sedikit terkejut dan tersenyum canggung, saya mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu dengan Saudara Ning. Ada sedikit kecurigaan di mata Wu Jin, dan dia menatap Wu Jin dalam-dalam. Master Sekte, penjara itu hanya berjarak 10 gunung, kata Master Sekte. Fang Bai menunjuk ke suatu arah dan berkata pada Ningki. Penjara, kami di sini untuk mendobrak penjara. Saya dapat membantu dalam hal itu. Bagaimanapun juga, saya adalah seorang penggarap alam Dou dan tahap awal. Wu Jin menyelah. Fang Bai tercengang, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Dia tidak lagi membenci Wu Jin. Dia tidak tahu banyak tentang penggarap alam Dou dan, dan dia tidak begitu jelas tentang kemenangan Ningki atas Meng Tianlin. Jika dia tahu bahwa Ningki adalah seorang penggarap alam Dou dan tingkat lanjut, dia mungkin tidak akan begitu senang jika Wu Jin bergabung dengan mereka. Selanjutnya, ayo berjalan, kalau-kalau mereka menemukan kita dan melakukan sesuatu yang nekat. Ningki mengangguk. Di bawah pimpinan Fang Bai, mereka berjalan menuju penjara. Meski mereka berjalan, mereka tidak melambat. Sepanjang jalan, Ningki bisa dengan jelas merasakan orang mematikan yang merembes ke pegunungan. Hmm. Sebuah pasar muncul di depan mereka. Memang tidak besar, tapi setidaknya bisa menampung beberapa ribu orang. Namun, pasar ini sepi dan kosong. Ada beberapa barang berserakan di jalan. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi keterkejutan muncul di wajah Wu Jin, pasar ini dijarah. Itulah orang yang melakukannya. Mata Fang Bai berkilat karena amarah. Orang-orang di pasar ini juga dikurung di penjara itu. Penggarap dari jalur iblis. Wu Jin tiba-tiba mengerti. Segera, ketika mereka melintasi gunung terakhir, Fang Bai menunjuk ke gunung di kejauhan dengan ekspresi gembira dan berkata, mereka semua terkunci di sana. Begitu Fang Bai selesai berbicara, beberapa sosok tiba-tiba terbang dan mendarat di depan mereka. Wajah orang-orang ini berwarna hijau, dan mereka tampak tidak hidup. Hidung mereka bergerak-gerak, dan mereka berjalan menuju Fang Bai dan yang lainnya. Wu Jin hendak menyerang, tapi Ning Ki menghentikannya. Mari lihat apa yang terjadi. Ning Ki berkata dengan tenang. Aura orang-orang ini tidak kuat, dan mereka baru saja memasuki tahap awal alam pertempuran dan... Bahkan jika Ning Ki berdiri di sana dan membiarkan mereka memukulinya, dia mungkin tidak akan bisa membunuh Ning Ki tanpa bertarung selama beberapa tahun. Setelah beberapa orang mendekat, mereka tiba-tiba melambaikan tangan, dan jaring jatuh dari langit. Jaring ini membawa jejak Aura Hukum. Itu adalah senjata ajaib tingkat rendah. Saudara Ning, apakah kita tidak akan melawan? Wu Jin berbisik. Mari kita lihat apa yang akan mereka lakukan. Kata Ning Ki. Beberapa dari mereka tidak melawan, dan mereka terjebak dalam jaring. Beberapa pria bertopeng hijau meraih jaring dan terbang menuju gunung yang disebutkan Fang Bai. Di perjalanan, mereka tidak berbicara satu sama lain. Hei kamu lagi ngapain? Ning Ki bertanya. Pihak lain sepertinya tidak mendengarnya, dan mereka tanpa ekspresi. Beberapa saat kemudian, mereka terbang ke depan gunung. Ada pintu masuk yang gelap, dan tampak suram. Dua pria bertopeng hijau berdiri di kedua sisi pintu masuk, dan mereka memancarkan Aura Tahap Awal Alam Betel Dan. Pria bertopeng hijau membawa Ning Ki dan yang lainnya ke dalam gua. Semuanya adalah penggarap ranah Betel Dan, kecuali Fang Bai, yang lain bisa melihat sekelilingnya dengan jelas dalam kegelapan. Setelah turun beberapa ratus meter, pria bertopeng hijau mengguncang Ning Ki dan yang lainnya keluar dari jaring, lalu mereka terbang dengan wajah tanpa ekspresi. Itu dia, tidak ada mantra pembatas di sini, bukankah mereka takut kita akan kabur? Wu Yin berkata dengan ekspresi aneh. Melarikan diri, lelucon yang luar biasa, Anda juga ditangkap oleh orang-orang itu, bukan? Karena Anda ditangkap oleh mereka, tentu saja Anda tidak bisa mengalahkan mereka, jadi bagaimana Anda bisa melarikan diri? Sebuah suara sarkastik terdengar di samping mereka. Tiba-tiba, suara itu berkata dengan lembut, Hei, Nak, apakah kamu tidak melarikan diri? Kenapa kamu tertangkap lagi? Jelas sekali, yang dia maksud adalah Fang Bai. Saat dia berbicara, pria itu berjalan di depan Ning Ki dan yang lainnya, dan matanya tampak bersinar dengan cahaya hijau redup. 1070. Pendatang baru, serahkan semua yang kamu punya. Artefak, ramuan, semuanya. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Orang yang berbicara pertama kali mengalihkan perhatiannya dari Fang Bai dan memandang Ning Ki dan yang lainnya dengan senyum sinis. Aura orang ini tidak kuat. Paling banter, ia setara dengan cendikiawan langit dan bumi. Dia adalah seorang kultifator di alam kaisar yang telah menyempurnakan satu atau dua hukum. Setelah dia berbicara, orang-orang di sekitarnya juga menunjukkan sedikit keserakahan. Semua orang sudah lama dipenjara di sini dan telah menggunakan semua ramuan mereka. Mereka harus mengisi kembali persediaan mereka dari para pendatang baru. Tenang saja. Jangan bunuh mereka semua. Ning Ki memandang Wu Jin dan berkata, Ya. Wu Jin menganggup dan berjalan menuju pendatang baru. Kamu ingin bertarung? Semuanya? Ayo pergi. Pendatang baru itu sedikit terkejut, seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pendatang baru yang begitu berani. Dia meraung dan menyerang Wu Jin. Tamparan. Telapak tangan Wu Jin mendarat di wajah lawannya, menyebabkan dia berputar 720 derajat di udara sebelum mendarat dengan keras di tanah. Para pembudidaya yang hendak bergerak tidak berani bergerak ketika melihat ini. Mereka semua memandang Wu Jin dengan mata ketakutan. Fang Bai, bagaimana kamu bisa melarikan diri dari tempat ini? Ning Ki memandang Fang Bai dan bertanya. Ada kerusuhan beberapa waktu lalu. Saya memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri, tapi hanya saya yang meninggalkan pegunungan ini. Fang Bai berkata dengan rasa takut yang masih ada. Oh. Ning Ki menganggup dan melihat sekeliling. Ada beberapa ratus petani di dekatnya. Menurut Fang Bai, ada lebih dari 20 ribu orang yang dipenjara di sini. Mereka harus menemukan Fang Mo dan yang lainnya terlebih dahulu. Di mana Fang Mo? Tahukah kamu? Ning Ki bertanya. Fang Bai melihat sekeliling dengan sedikit kecemasan di matanya. Dia berjalan ke arah pria yang dirobohkan oleh Wu Jin dan bertanya dengan suara rendah, Di mana kakakku? Di mana dia? Siapa? Siapa kakakmu? Saya tidak ingat. Pria itu menutupi wajahnya dan mengangkat kepalanya ketakutan. Begitu Wu Jin bergerak, dia merasakan aura hukum yang kuat. Dia sangat terkejut. Bagaimana seorang penggarap dan dou bisa ditangkap dengan begitu mudah? Apakah kamu berpura-pura bodoh? Mata Fang Bai berkilat tajam. Meskipun pihak lain tahu bahwa kultifasi Fang Bai tidak cukup untuk membunuhnya, lain cerita bagi yang lain. Dia memutar otak dan akhirnya teringat penampilan Fang Mo. Dia berkata dengan suara rendah, Saya ingat. Aku ingat sekarang. Berbicara. Fang Bai menggeram. Mereka baru-baru ini menyinggung kelompok kultifator Wang Dalong. Saya tahu di mana mereka berada. Apakah Anda ingin saya membawa Anda ke sana? Memimpin. Wajah Fang Bai menunjukkan sedikit kecemasan. Pada saat yang sama, dia mengirimkan suaranya kepada Ningki, Wang Dalong adalah satu-satunya praktisi di alam dou dan di sini. Karena dia terluka parah, dia dengan gila-gilaan menjarah ramuan semua orang. Penatua Dong menolak memberikannya kepadanya, jadi dia menjadi musuh orang ini. Tetapi pada saat itu, luka Wang Dalong belum pulih. Dia tidak yakin bahwa dia bisa menghadapi begitu banyak sesepuh sekaligus, jadi dia tidak mengambil tindakan. Jika dia pulih, saya khawatir itu para tetua dan kakak laki-laki akan berada dalam bahaya. Tahap awal dou dan rilem ya. Ningki mengangguk. Pria itu bangkit dari tanah, tersenyum pada Ningki dan yang lainnya dengan cara yang memikat, dan memimpin jalan. Kultifasi kelompok orang ini luar biasa. Wang Dalong akan dikalahkan. Ayo pergi dan tonton pertunjukannya. Para pembudidaya di dekatnya berbisik satu sama lain dan dengan cepat mengikuti Ningki dan yang lainnya. Namun, mereka tidak berani mengikuti terlalu jauh. Mereka selalu menjaga jarak lebih dari dua puluh kaki. Aku meminta obat mujarab kepadamu karena aku sangat menghargaimu. Semua orang memberikannya kepadaku. Mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku? Kata seorang gemuk-gemuk sambil tersenyum seperti Buddha Maitreya. Di belakangnya mengikuti sekelompok besar pembudidaya dengan mata seperti serigala. Namun, budidaya tertinggi hanya ada di alam kaisar. Empat atau lima di antaranya telah memadatkan kekuatan hukum. Diseberang si gendut, Ling Dong Lai, si Zixuan, Orochimaru, Sunade, dan puluhan ahli kaisar rilem lainnya memandang si gendut dengan ketakutan. Fang Mo ada di antara kerumunan itu. Apa yang salah? Tidak berani bicara. Bukankah tadi kamu sangat sombong? Seorang antek kecil di belakang si gendut tertawa dingin dan melompat keluar. Dia adalah Dou di bintang tujuh. Beberapa waktu lalu, dia mengira budidayanya jauh lebih kuat daripada budidaya Ling Dong Lai. Oleh karena itu, dia ingin mengambil pil obat di tubuh Ling Dong Lai. Pada akhirnya, dia terluka parah oleh Ling Dong Lai setelah tiga hingga empat pertukaran dan menderita kerugian besar. Orang-orang yang dipanggil Ning Ki semuanya adalah sosok tingkat Grandmaster dari dimensi mereka. Kaisar rilem dou biasa secara alami tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Hal ini terutama berlaku untuk Ling Dong Lai. Setelah beberapa tahun berkultivasi dan berbagai garis keturunan klan iblis kuno yang dianugerahkan Ning Ki kepada mereka, dia hampir mencapai level cendikiawan langit dan bumi. Ling Dong Lai menatap pesuru itu dengan acuh-ta'acuh dan tidak mengindahkannya. Dia perlahan menatap Wang Dalong dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? He he, ada beberapa wanita cantik di antara kelompok kultifator Anda. Bagaimana kalau begini, aku tidak mau obat mujarabnya. Biarkan mereka melayaniku sampai aku bahagia, dan aku akan mengampuni nyawamu. Wang Dalong dengan cabul melirik Sunade, si Feiksuan, dan wanita lainnya dan tertawa mesum. Orang cabul. Mata si Feiksuan menunjukkan sedikit kemarahan. Sunade secara alami mengerti apa maksud tatapan pihak lain. Niat membunuh muncul di matanya. Kita sudah sampai pada titik ini, dan Wang Dalong ini masih memikirkan keindahan. Pantas saja dia disebut, Raja Iblis Suci Bunga. Entah apa maksud keberadaan itu dengan menangkap kita satu per satu. Mungkin kita semua akan mati besok. Bisa mati di bawah rok peoni, alangkah baiknya menjadi hantu. Semua pembudidaya di sekitarnya memiliki ekspresi berbeda. Banyak dari mereka yang memiliki mata bejat saat melirik Sunade dan yang lainnya. Bagaimana, sudahkah Anda memikirkannya dengan matang? Saya akan memberi Anda waktu lima nafas. Wang Dalong berkata sambil tersenyum. Tidak perlu berpikir, ayo bertarung. Ling Dong Lai menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dengan satu tangan di belakang punggungnya, dia menggunakan tangan lainnya untuk memberi isyarat mengundang ke arah Wang Dalong. Sembrono. Penyempurnaan kiperingkat ke-10 berani menjadi begitu sombong di hadapanku. Jejak kekejaman muncul di mata Wang Dalong. Dengan lambayan tangannya, lusinan hukum langsung diringkas menjadi cetakan telapak tangan besar yang menutupi Ling Dong Lai. Ekspresi Ling Dong Lai sangat serius. Saat dia hendak bergerak, cahaya kemasan menyala dan cetakan telapak tangannya langsung menghilang. Siapa? Mata Wang Dalong menunjukkan sedikit ketakutan saat dia melihat ke belakang Ling Dong Lai dan yang lainnya. Ling Dong Lai dan yang lainnya sedikit berbalik dan melihat dengan cermat. Mata mereka tiba-tiba menunjukkan sedikit senyuman dan mereka semua menghela nafas lega. Kakak, kamu baik-baik saja. Fang Bai melihat sekilas Fang Mo dan bertanya dengan heran. Aku baik-baik saja, kerja bagus. Fang Mo menepuk bahu Fang Bai dan sedikit emosi muncul di matanya. Dia tidak menyangka kakaknya benar-benar menemukan Ning Qi. Siapa kalian? Mengapa anda ikut campur dalam bisnis saya?